assalamualaikum salam sehat bro sebelum saya melanjutkan tp4056 yang ada proteknya saya ingin coba membuat charger yang tp4056 tanpa protek seperti ini tapi akan saya buat semacam bom charger yang banyak diminta dan satu lagi kenapa ini saya buat karena masih ada yang saya rasa kurang paham dalam hal mencharger Oke untuk mendesain ini kalian harus tambah rilai nanti saya gambar dan tambah IC 7805 Oke saya beritahu sedikit teorinya mengenai charger yang menurut saya kalian masih salah paham sambil kertas dahulu ya sudah saya buat misalkan ini tp4056 kemudian ini baterai untuk di charger kemudian saya misalkan ini satu jadi modul tp4056 ini memang khusus di spesialkan untuk sumber charger handphone karena dia menjamin charger handphone ini tidak akan rusak karena arus maksimum 1 ampere tapi banyak yang kurang puas ke yang akan saya terangkan proses charger misalkan ini 5 volt Oke kita tulis saja input 5 volt kemudian baterai kosongnya 2,5 volt ini misalkan saja bila keadaan seperti ini kita misalkan arus yang mengalir sebesar misalkan saja ini dari pengalaman kira-kira 1,5 ampere kalian perhatikan inputnya tetap pada saat tegangan naik misalkan 3 volt maka arus yang mengalir sekitar 1 ampere begitu seterusnya sampai ingin penuh 5 volt pada saat tegangan 4,1 volt maka arus yang mengalir kira-kira 100 mili ampere dari keterangan ini mudah-mudahan kalian paham bahwa besar arus tergantung dari perbedaan tegangan antara input dan output sedangkan modul ini diciptakan dengan input yang tetap yaitu menggunakan charger jadi untuk menaikkan arus kita harus memberi tegangan lebih daripada baterai dan sebagai pengaman baterai lithium ini atau baterai apapun yang di charger biasanya tidak boleh melebihi spesifikasi maksimum tegangan maksimumnya jadi untuk mengamankan ini kita tambah relay kemudian agar modul ini dapat digunakan karena kita menggunakan tegangan lebih dari 5 volt kita menggunakan 7805 tapi menurut spesifikasi modul ini sanggup untuk maksimum 8 volt tapi belum saya coba di agar amannya saya menggunakan 7805 saja paham ya Bro kenapa dibutuhkan catu yang berbeda bila kita ingin arus caranya lebih besar Oke saya pasang dahulu Oke kita kerangkaian dahulu kalian lihat ini berdasarkan yang sudah saya praktekkan ini sumber tercatunya saya rada lupa nih tadi saya praktek tadi menggunakan tegangan 5,8 kalau enggak salah Hai nanti kalian perhatikan dan saya menggunakan dioda ini karena agar arus yang mengalir ke baterai lithium ini tidak melebihi dari 2 ampere jadi terserah kalian bila tanpa dioda dengan tegangan sumber 5,8 saja sudah bisa mencharger 3 ampere oke yang perlu kalian perhatikan saya menggunakan 7805 outputnya masuk ke VIN positif kemudian untuk indikator full chargernya pin 6 kalian masuk ke resistor 4K7 lalu basis PNP BC 558 dan dari basis resistor 100 kilo ke ground perhatikan arah diodanya pengaman relay Hai paham ya Bro jadi untuk besar arusnya terserah kalian tapi saran saya jangan terlalu besar karena menurut saya buruk sekali tapi yang pasti ini rangkaiannya sudah aman karena tegangan lithium tidak akan melebihi dari 4,2 volt walaupun besar arus yang kalian memberi maksimum Oke kita praktek saja oke 7805 nya saya solder input ground output oke saya beri kabel ground oke saya coba ini negatif kita menjelek sekali saya coba positifnya saya menggunakan tegangan 9 volt ya bisa oke saya lanjutkan kemudian oke ini positif baterai masuk ke positif negatif baterai masuk ke negatif baterai modul kemudian ini input positif kemudian ini ground ground gabung saja oke sudah saya pasang kalian lihat ini anoda kata kata dari relay ini negatif kemudian fix relay input positif lalu emitter transistor dapat positif resistor 100 kilo ke basis kemudian dari basis resistor 4k7 ke LED indikator warna biru oke tidak ada lagi ini mengukur arus ini pengukur tegangan arusnya 60 miliampere belum digunakan kemudian ini tegangannya kita lihat tegangan outputnya tegangan output modul charger 4,15 dan inputnya 5,88 oke kalian perhatikan saya coba charger saya cek lagi tegangan charger nya 4,15 inputnya 5,82 kalian perhatikan tegang 5,82 oke akan saya charger agar tidak terlalu besar arusnya terbaca normalnya 370 kemudian dari relay saya normally close saya suntikan kesini jadi tinggal kalian tambah saklar oke saya ukur sekalian tegangannya kalian lihat tegangannya 3,72 ini saya pasang dioda agar tidak terlalu besar arusnya saya suntik saja kalian lihat arusnya 1,25 oke rupanya bisa ini kenapa mati ini sepertinya drop memang saya perkecil dahulu tegangannya 4 saya pasang disini turun oke ini saya solder saya solder disini saja saya coba oke jodanya sudah saya solder saya nyalakan ini tujuannya agar arusnya tidak terlalu besar saya naikkan sedikit dahulu tegangan inputnya tidak terlihat tegangan inputnya akan saya naikkan 6 saja 6 volt kemudian saya cek tegangan di baterai 3,7 saya charger saya charger tambahan terlihat saya charger kalian lihat arusnya yang awalnya 500 300 jadi 1 ampere lagi oke bro jadi jangan terlalu besar tegangan disininya inputnya ini sengaja saya tambah dioda agar tegangan charger juga tidak terlalu besar dan arusnya kalian perhatikan sudah tambah oke saya buat 1 ampere saja saya naikkan tegangan inputnya kalian lihat ini tegangan inputnya kalian perhatikan arusnya saya naikkan perlahan tegangan inputnya sampai arusnya 1 ampere paham ya bro dengan tegangan input sebesar 5,4 men charger litium yang ingin penuh arusnya sudah 1 ampere oke sekarang kita tambah tambahan kalian lihat arus normalnya 560 atau 600 ampere saya pasang jadi ini yang cara paling aman untuk mencharger lebih cepat jadi jangan terlalu besar kenaikan inputnya oke kita tunggu apakah bisa cut off oke bro jadi bila kalian pasang disini sumber listriknya yang dari sini ini arusnya bisa 2 ampere bahkan kalau kita langsung dengan tegangan input sebesar 5,4 saja bisa 3 ampere ini sengaja saya buat 1 ampere saja maksimum jadi saya tambah dioda jadi terserah kalian tapi saran saya jangan terlalu besar saya rasa dengan cara in cukup aman dan ingat tegangan inputnya hanya hanya 5,4 volt dikurang 1,2 sekitar bisa kalian hitung oke kita tunggu oke setelah 5 menit kita lihat dahulu arusnya masih 1,7 1,4 turut onimeternya sedang menyesuaikan arus masih 1 ampere kita lihat tegangan baterainya 4,01 ini bila normal maksimum sekitar 500 mili ampere oke kita diamkan saja apakah bisa cut off jadi besar arus tergantung kalian membuatnya ini sengaja saya tambah dioda agar arusnya di bawah 1 ampere ini saran saya saja jangan terlalu besar ini bila tanpa dioda bisa 3 ampere bisa kalian coba-coba oke bro kita tunggu saja apakah bisa cut off kalian lihat kira-kira setengah jam ini sudah bisa cut off saya cek dahulu lihat arusnya 0 tegangannya kita ukur tegangan baterainya 4,14 mantap oke bro sekali lagi besar arus tergantung kalian tapi jangan terlalu besar yang pasti rangkaian ini aman yang sudah ada pendeteksi tegangan maksimumnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati